Dua, tiga, dan empat. Dua puluh enam benar ya Ustazah? Apa yang ada artinya? Satu huruf. Iya, huruf. Huruf, jumlah huruf dalam ayat tersebut. Ada berapa? Yang betul. Di sini ada satu, dua, tiga, dan empat. Ada berapa? Ada empat. Empat apa aja? Coba disebutkan. Lupa. Kalimatnya Ustazah. Yang kedua itu ada huruf La. Sebelum Tuz Alunna. Nah, di situ La. Itu sendiri ya, Umah. Di situ huruf. La. Dia adalah Alunna. Kemudian berikutnya, Anin, An. Dari kata An. Ada yutikos. Pertemuan huruf Sukun. Pertemuan dua Sukun dalam dua kata yang berbeda. Menjadi Anin, An. Menya, Kuma, La, atau Lam. Kemudian An. Jadi yang betul jawabannya adalah tiga. Jadi La. Dua kalimat di situ. La sama Tuz Alunna. Ada berapa fiil? Nah, sekarang ditanya adalah fiil. Berapa fiilnya? Ida. 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 Pembelajah datang. Ida. Jadi fiilnya ada berapa? Satu, dua, tiga, atau? Tidak. Nasru. Nasru. Allahi. Wal-Fatih. Wal-Fatih. Berapa? Yang jelas, jah datang. Iya, sambil dibuka ukurannya. Masing-masing ya. Diurutatkan. Ada berapa? Fiil. Bukan yang lain-lain. Fiil. Ada satu, dua, tiga, atau lima? Jah. Satu. Satu saja ya. Ja'ah. Ja'ah. Di situ telah ada maknanya. Fiil madhi. Fiil madhi. Kalau Nasru itu adalah isim. Karena dia beridofa dengan Allah. Itu Allah juga isim. Ida itu huruf. Apabila. Wa. Wa. Itu huruf. Al-Fatih. Itu isim. Isim. Jadi ada satu saja ya. Fiilnya. Dajjah. Ma'ah. Ma'ah. Al-Lamu. Al-Kafu. Al-Ba'u. Adalah termasuk dari huruf Ma'ani. Betul salah? Betul. Al-Kafu. Betul. Betul ya. Al-Lamu. Al-Kafu. Al-Ba'u. Kemudian kalau Al-Kafu itu Ka. Seperti. Kalau Al-Ba'u. Bi. Di. Nah itu adalah termasuk. Nah itu ya. Asya Allah. Nanti. Dilihat lagi. Kuisinya itu. Bisa dibuka lagi. Apa jawabannya ya. Ya udah ya. Sudah muncul ya screennya. Sekarang baru. Belum. Sudah? Belum. Sekarang udah. Sudah. Sudah. Ini sepertinya udah pada mahfum ya. Nanti habis ini kita ke contoh ayat. Biar bisa memahami mana perbedaan antara fil isim dan huruf. Sepintas lagi ya. Murajaahnya. Bahasa Arab. Itu ada dua ilmu paling dasar. Yang kita harus belajar ya. Yang harus kita pelajari untuk pemula. Dalam bahasa Arab. Yaitu ada ilmu Nahu dan ilmu Sorab. Perbedaannya. Kalau ilmu Nahu itu. Yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir. Kalimat. Atau kata. Contohnya. Di sini ada Muhammadun. Muhammadun domah. Dalinya. Kita lihat harokat akhirnya. Dia domah. Kemudian. Ada Muhammadan. Harokat akhirnya. Satha. Muhammadin. Harokat akhirnya. Kasroh. Nah ini namanya perubahan harokat akhir pada kalimat atau kata. Nah sedangkan ilmu Sorab. Kalau ilmu Sorab ini. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimatnya. Atau bentuk katanya. Ya kalau Sorab itu lebih ke fielnya. Nah kalau Nahu itu lebih ke isim. Ya lebih ke isimnya. Nanti juga ada fielnya. Beberapa. Nah kalau ilmu Sorab ini yang berubah bentuk fielnya. Contohnya di sini ada kata Doroba. Doroba itu artinya memukul. Bisa berubah menjadi Yaduribu. 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 Madurubun. Dorban. Dorbat. Kalau Doribu itu dia fiel. Yang namanya Madimajahul. Artinya dipukul. Kalau Yaduribu. Sedang memukul. Kalau Doribun itu yang tukang pukulnya. Kalau Madurubun itu alatnya. Kalau Dorban itu Masdar. Dorbatan juga Masdar. Nanti aja. Ini apa namanya. Tasrif fielnya ya. Nah itu. Kemudian di sini kalimat. Itu penyusunnya ada Al-Harfu. Kemudian Al-Kalimat. Maksudnya jumlah ya. Ada Al-Harfu. Ada Al-Kalimatu. Ada Al-Jumlatu Mufidah. Jadi ini adalah. Di antara penyusun. Jumlah Mufidah. Yang pertama. Huruf Al-Harfu. Kalau huruf. Dibagi menjadi dua. Ini huruf hija'iyah. Dan huruf ma'ani. Huruf hija'iyah itu termasuk huruf abjadiyah. Jadi alif baksa sampai iya. Itu namanya huruf hija'iyah. Atau abjadiyah. Kalau huruf ma'ani. Berarti hurufnya sudah memiliki makna. Atau arti. Ini contohnya ada wa'u. Atau wa. Suma. Fa. Ka. Bi. Ila. Artinya di sini. Wa dan suma. Kemudian fa. Maka. Sa. Seperti bi. Dengan ilah. Terus kemudian di sini. Untuk menyusun sebuah kalimat. Atau jumlah itu. Ada huruf harfun, ismun, wafi'lun. Harfun dan fi'lun. Ya huruf sudah ya. Huruf ma'ani. Mudah kalau ismi. Isim. Atau ismun. Itu adalah kata benda. Mudahnya kata benda. Dan dia tidak terikat dengan waktu. Kitabun. Jika diletakkan sebagai subjek. Maka dia tetap kitabun. Bukan. Maksudnya bukan kitab hari ini. Atau kitab besok. Bukan. Tapi tetap artinya adalah kitab. Diletakkan sebagai maf'ul bi. Dia juga artinya adalah kitab. Atau buku. Seperti itu. Nah. Kalau fi'l. Fi'l itu kata kerja. Yang berkaitan dengan waktu. Nah kalau fi'l itu ada fi'l ma'di. Atau al-ma'di. Ada fi'l mu'dhori. Ada fi'l amr. Kalau fi'l ma'di itu adalah fi'l yang terjadi di masa lampau. Disini contohnya dorobah. Telah memukul. Kemudian kalau untuk fi'l mu'dhori. Sedang berlangsung menjadi apa? Yadribu. Sedang memukul. Ada perubahan. Ada tambahan huruf ya di depannya. Namanya ini adalah huruf muddhoro'ah. Huruf muddhoro'ah. Ya di sini adalah salah satu ciri bahwa itu adalah fi'l mu'dhori. Terus kemudian yadribu. Kalau tentang perubahan ini. Kenapa bisa menjadi yadribu? Nah ini nanti kita pelajari di sorof. Yadribu. Nah seperti itu. Berarti di sini wazannya atau timbangannya fa'la yafailu. Fa'la adalah wazan atau timbangannya mauzunnya atau contoh kata yang ditimbang adalah dorobah. Kemudian fa'ilu berarti yafailu berarti yaknya. Kemudian dotnya sukun. Yadribu. Roknya jadi kasroh berarti kemudian baknya menjadi domah. Itu adalah mauzunnya ya. Jadi di sini timbangannya adalah yafailu atau wazan. Timbangan atau wazan. Kemudian untuk fi'l amrnya di sini kata-kata idrib. Nah ini cara merubahnya ini juga ada rumusnya. Nanti dibelajari di ilmu sorof. Kalau fi'l amr berarti perintah. Nah perintah ini pasti dilakukan mendatang. Jadi belum dilakukan dan tidak sedang terjadi. Idrib, pukullah. Apakah sudah dipukul? Belum. Masih terjadi perintah untuk memukul. Nah seperti itu. Kita lanjutkan. Gabungan antara huruf isim dan fi'ayil. Itu menjadi jumlah muvidah atau kalimat sempurna. Ya di sini contohnya. Zahabah Muhammadun ilas suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Zahabah ada di sini film albi. Muhammadun sebagai isimnya. Ada isimnya. Ila itu huruf. As suqi juga termasuk isim. Ini contoh jumlah muvidah. Kemudian berikutnya. Sudah habis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bah? Sampai jumpa. Ada kucing. Kucing. Terima kasih. Terima kasih. Tanda-tanda isim atau kata benda. Nah di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada tanda-tanda isim. Yang pertama didahuli oleh alif lam. Kemudian ada lagi tanwin di akhir kata. Di huruf terakhirnya, ini tanwin. Kemudian harokatnya kasroh. Perlu kita ketahui bahwa tidak mungkin berharokat kasroh. Dan juga tidak mungkin berharokat tanwin. Terus kemudian didahuli oleh huruf jar. Jadi sebelum isim itu ada huruf jar. Huruf jar itu paling mudah ya ciri-cirinya. Hurufnya kalau tidak satu, berarti dua. Jadi dari satu huruf atau dua huruf, abjadiyah. Kemudian yang kelima itu al-mudhaf, mudhaf un'ilaih. Atau penisbahan. Contohnya seperti yang dikuisi. Nasrullahi. Nah Nasru disitu sebagai mudhafnya. Allahi sebagai mudhaf ilaih. Jadi kata Nasru itu disandarkan kepada kata Allahi. Nah itu adalah ciri yang kelima dari isim. Terus kemudian berikutnya. Ini ya. Contohnya misalnya. Al-masjidu. Al-ustadhu. Al-kuruna. Al-syamsu. Nah disini contohnya dari huruf alif lam komariah dan huruf alif lam syamsu. Nah disini ada notenya, ada catatannya. Kata kerja atau fiil tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Kalau melihat kata, kok dia ada alif lamnya, berarti sudah pasti itu adalah isim. Kemudian alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Sehingga ketika suatu isim itu dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Demikian pula sebaliknya. Jika tidak ada alif lam, maka dia ditanwin. Contohnya asyamsu. Ketika alif lamnya hilang, maka menjadi syamsun. Sinnya jadi sinwin. Bapak Nusazah boleh nanya. Ya silahkan Umi. Bukunya yang dipakai yang kuning apa yang hijau yang sekarang? Kuning Umi. Yang kuning? Alaman berapa Ustazah? Alaman di awal-awal. Oh. Beda yang dijelaskan sama yang di buku beda ya Ustazah? Sama Umi. Yang saya jelaskan ini kan ini karena murojaah ya. Jadi Anda memakai ringkasannya. Oh iya. Ya. Lanjut. Iya lanjut ya. Kemudian yang kedua ciri-ciri isim berharokat atau tanwin di akhirnya. Masjidun. Ustazin. Ustazun. Ustazan. Nah semuanya bertanwin. Muhammadan. Syamsun. Adapun fiil, dia tidak ada tanwin di akhir hurufnya. Bukan dorobun, tapi ya dorobah ya. Mbaknya ini berharokat fathah. Kemudian yang ketiga. Diakhiri kasroh. Masjidi. Kubain. Nah kalau berakhiran kasroh ini berarti di depannya ada huruf jar yang menyebabkan dia harokatnya kasroh. Misalnya di sini fi masjidi kubain. Kemudian alal kursi. An muhammadin. Nah jadi kalau berharokat kasroh ini berarti di depannya ada huruf jar yang menyebabkan isim tersebut menjadi harokatnya kasroh. Nah kemudian terkadang satu isim itu memiliki dua tanda lebih. Seperti nomor dua ini. Al-kursi. Tandanya apa? Yang pertama adalah alif lam. Kemudian yang kedua berharokat kasroh. Kemudian kalau di depannya ada lagi. Fil-kursi. Berarti ada tiga tanda. Yang ketiga diawali oleh huruf jar. Nah ini berikutnya ini adalah isim didahuli oleh huruf jar. Di sini beberapa contoh dari huruf jar. Ila artinya ke, fi, hatta, min, rubba, bi, li, ka, an. Ini semua adalah contoh dari huruf jar. Ada pun nanti penggunaannya. Itu berproses ya. Sesuai kita masuki setiap bab pelajaran. Nah contohnya di sini. Contoh yang satu itu. Misalnya ada kata fi. Kemudian memasuki huruf al-masjidu. Bukan lagi menjadi fil-masjidu. Tapi fil-masjidi. Harokat akhirnya berubah. An-anasun. Dimasuki kata an menjadi an-anasin. Kemudian as-suku dimasuki ilah menjadi ilas-suki. Jadi harokat akhirnya ini dia berubah menjadi kasroh. Nah ini contoh dalam Al-Quran. Duharul fasadu fil barri wal bahar. Al-fasadu termasuk isim. Karena didahuli alif lam. Fi termasuk huruf ya. Karena kita terus kemudian kita lihat belakangnya ini. Al-barri. Nah di sini. Ini juga al-barri adalah contoh isim. Terdapat tiga ciri di antaranya. Yang pertama didahuli oleh huruf jar. Dilekati oleh alif lam. Kemudian berharokat kasroh. Sama. Dengan al-bahri ini juga sama. Dilekati oleh alif lam. Kemudian dia berharokat kasroh. Yang terakhir di sini penisbahan. yakni mudhaf mudhafun ilahi. Jadi mudhaf mudhafun ilahi ini ada dua kata. Yang dia memiliki dua makna. Kitab. Kitabun itu kitab. Muhammadun. Nama orang. Muhammad. Nah akan kita gabungkan menjadi satu kata. Isim yang memiliki satu kata. Nah ini namanya penisbahan. Cara menisbahkannya bagaimana? Seperti ini. Kitabu Muhammadin. Kitabun. Dari kitabun. Kemudian ditambah kata Muhammad. Kaedahnya seperti ini. Kitabunnya. Tanwinnya hilang. Menjadi apa? Menjadi domah saja. Kitabu. Kemudian isim yang terakhir Muhammad ini. Namanya adalah mudhaf ilahi. Muhammadin. Dia berubah. Harokatnya menjadi kasroh. Ini adalah kaedah ya. Doma tanwin pada kata pertama berubah menjadi domah saja. Dan harokat akhir pada kata kedua menjadi kasroh. Kitabu Muhammadin. Artinya kitab milik Muhammad. Kalau tadinya kitabun adalah artinya kitab. Muhammad nama orang. Nah jadi kita jadikan satu. Dileburkan menjadi satu arti kata. Bukunya Muhammad. Atau buku milik Muhammad. Kemudian contoh lain. Ada kata baitun. Kemudian disandarkan ke hindun. Menjadi apa? Baitu hindin. Kemudian ada kata ka'bah. Disandarkan kepada Allah. Menjadi ka'batullahi. Tanwinnya hilang. Semua tanwin isim di depan ini tanwinnya hilang. Nasrun. Dadofakan kepada Allah. Menjadi nasarullahi. Ya mungkin di sini yang ada dikuisi tadi itu. Menyangka ini adalah fia'il ya. Karena dia tidak bertanwin. Kemudian awalnya juga hurfnya fathah. Tapi kita lihat kata setelahnya. Kalau kata setelahnya ini adalah. Kata yang berakhiran kasroh. Berarti. Kata di depannya ini adalah. Awalnya itu isim yang dia nakiroh. Kemudian dihilangkan tanwinnya. Karena dia beridofa. Jadi nasarullahi. Nasrallah mau tanya. Kalau penisbahan itu maksudnya kepemilikan atau gimana ya? Bisa nggak dibilang kepemilikan. Kalau penisbahan itu. Bisa. Bisa dibilang seperti itu. Misalnya. Kutun. Dinisbahkan atau didofakan. Kepada kata atau nama hindun ya. Berarti kan rumah mitunya hindun. Baitu hindun. Terus kemudian. Misalnya. Meja milik guru. Maktabun. Kemudian guru mudarisun. Jadi apa? Maktabu. Atau maktabul. Maktabu mudarisun boleh. Pokoknya kalau kita memakai tanwin. Alif lamnya tidak ada. Kalau kita memakai alif lam. Tanwinnya tidak ada. Wajah Zekilah Khair. Ini di sini ada latihan. Coba sekarang saya tanya satu-satu dari Umus Sina. Umus Sina ada? Iya. Umus Sina. Di sini ada berapa isim di nomor satu? Isim di sini ada berapa? Umus Sina ada? Ada. Ada empat ya, Ustazia. Apa saja? Ja'ah Nasrullahi Walfat. Eh, Wanya kan Wanya itu ya? Wanya kata sambung. Iya, di sini ada tiga isim ya. Ada tiga isim. Ja'ah itu tadi termasuk apa, Umah? Ja'ah Fi'il ya, Ustazia. Fi'il Madi. Iya, ja'ah termasuk Fi'il ya. Ya, kemudian kalau isimnya yang mana tadi, Umus Sina? Nasrullahi Walfat. Ini wawunya ini apa? Wawunya kata sambung. Wawunya ini huruf ya. Jadi Nasrullahi Walfat. Kemudian, Nasrullahi Walfat ini sebagai apa dia? Apakah kata sendiri atau dia ada penisbahan? Penisbahan dengan Allah. Oh iya, Asan. Jadi dia termasuk isim, memiliki isim, ciri-cirinya tadi apa? Dari yang lima kita bahas. Apa ya, Ustazia? Ya, nah ini penisbahan. Karena di penisbahan, Mabok, 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 Mabok. Mabok, 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 Mabok. Kalau yang kedua, kata Allahi. Ini termasuk apa tadi isim? Ciri-cirinya apa aja? Aliflam. Aliflam. Kemudian? Kasro. Iya, huruf terakhirnya Kasro. Terus yang keterakhir, Aliflam, isimnya apa? Aliflam. Iya, Aliflam. Barakallah, Fi. Iya, tayyib, kita ke Eyangma. Ayo, kita akan kasih langsung saja. Iya, Ustazia. Iya, Eyangma, yang nomor satu ini, adakah huruf yang ada dalam ayat ini? Huruf Iza. Iya, Iza. Iza Jikai. Iza, kan? Jaa, bukan. Bukan. Iya, Iza itu fiil tadi. Iya, jaa fiil. Iza, terus kemudian ada lagi tidak hurufnya di sini? Iza. Iya, enggak ada, cuma satu, Iza. Satu lagi ini ya, ada wang di sini. Ya, ini huruf ya, tapi bukan, bisa huruf ya, tapi bukan, bisa huruf ya, tapi bukan huruf di sini. Jadi, wang itu, nanti ada berbagai ininya, berbagai maknanya, ada nanti dia bisa menjadi sumpah, huruf sumpah, ada di sini menjadi huruf sambung atau, atau, atau. Iza dan, ya. Iza dan wa, ya. Iza dan wa, ya. Ya Allah, barakallahu fiik. Kalau jaa tadi termasuk apa? Fiil, fiil, fiil madi. Iya, fiil madi itu apa, Uma? Nah, itu telah berlangsung, sudah lewat. Ya, sudah lewat ya, Muntazah, Masha'amu, barakallahu fiik. Baik, kita ke Umi Eli. Umi Eli, ada? Tidak ada. Baik, kita ke... Ada, Ustazah. Oh, ada, iya. Ya, di sini coba, saya dicarikan fiil. Di mana, kata apa aja. Ro'aitha. Iya. Hulu ya. Hulu. Tidak ada. Apa? Hulu. Hulu mana? Ah, ini. Ini satu kata ya. Ya da' hulu. Ya da' hulu. Nah, bukan dua kata. Lagi na' hulu. Itu fiil, itu fiil, Ustazah. Iya, ini fiil. Fiil apa, Uma? Fiil mudori, ya. Kenapa fiil mudori? Cirinya apa? Ada ya, di awal ya. Ada huruf ya mudoro'a. Daruf mudoro'a, yakni ya, yang ada di depannya. Yang tadi ini, fiil apa? Baru'aitha. Baru'aitha. Fiil madi. Iya, fiil madi, ya. Ya, fiil madi. Aslan. Karena apa? Karena tidak ada huruf ya mudoro'anya. Udah pasti. Berarti adalah fiil madi. Iya. Baru'aitha. Baru'aitha. Asha'u. Baru'aitha. 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 Berikutnya ke Umaniyah. Ya, Ustazah. Ya. Berapa huruf dalam ayat ini? Huruf? Wa'a. Satu. Fi. Dua. Iya. Aslan. Sebutkan isimnya. Ada berapa? Anas. Anas. Apa cirinya? Didahului Aliflam. Di situ Samsi. Ya. Terus. Apa lagi? Dini langsung termasuk isim, Ustazah. Iya. Fi. Din. Iya. Ini termasuk. Terus. Apa lagi? Cintinya. Dini. 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 Satu lagi. Ciri dari Dini ini apa? Umar. Kalau di. Akhir katanya Kasro. Terus ada lagi enggak ciri-cirinya? Berharokat Kasro kemudian. Kasro. Apa lagi? Apa lagi? Yang udah kita bahas tadi. Memiliki makna. Bukan. Ini apa ini? Fi. Oh. Karena ada huruf jar. Ya. Didahului oleh huruf jar. Kemudian dilihat. Di sini ini. Dia tidak ada Aliflam. Tapi dia tidak juga Tanwin. Termasuk apa tadi? Ada ciri yang ketiga di sini. Termasuk? Isim. Iya. Isim. Kiri. Kan udah tuh. Di akhir Kasro. Di awali huruf jar. Kemudian ada satu lagi cirinya. Dia tidak dilekati oleh Aliflam. Tapi juga tidak bertanwin. Nah ini termasuk apa? Ya. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Penisbahan tadi. Bukan Mudhoff. Sudah. Yang udah huruf Kasro. Di akhir. Iya. Mudhoff ya. Mudhoff. Mudhoff. Kalau mudhoff. Itu berarti. Dia tidak dilekati Aliflam. Dan dia juga tidak bertanwin. Sudah pasti. Ini adalah mudhoff. Ya. Gitu. Kemudian yang. Ini nafadz Allah. Apa Umar? Mudhoff ilahi. Mudhoff ilahi. Ciri isimnya apa? Akhir katanya Kasro. Terus. Apa lagi? Ada Aliflam. Aliflam. Terus yang ketiga? Yang tadi itu disebutkan apa? Penisbahan juga. Iya. Mudhoff ilahi. Penisbahan. Iya. Terus kemudian? Terakhir. Afwaj. Ya itu. Afwajah. Ya Afwajah. Termasuk. Isim. Cirinya? Ada tanwinnya. Iya. Akhirnya tanwinnya. Bagus. Asya Allah. Iya berikutnya. Kita ke. Tadi. Umar ini. Ini ya. Lagi izin ya. Baik. Umunia. Umunia bisa dikasih tanda ini ya. Mustahami. Ah ya dulu sementara. Kebaik kita ke Kak Vita. Baik Ustazah. Iya Ustazah. Ada berapa huruf di sini? Huruf. Inna. Ayat yang ketiga. Inna. Ya Ahsan. Terus. La. Hamzah ya. Ayat. Yang ini. Aina Hamzah. Ya. Yang ini. Ya. Bukan. Ini sempurna ini. Ya. Jadi hurufnya ada dua ya. Ada inna dan. Yang ini ada berapa? Apanya saja? Isim. Isim. Alma. Alma. Ini apa? Alma U. Alma A. Kirimu. Dia Wali Alif Lam. Bagus. Terus ada lagi? Udah ya Ustazah. Terus kemudian ada lagi Isim? Cuman satu itu Ustazah ya. Isimnya? Masa cuman satu? Oh. Tidak. Sya'i U. Eh bukan. Sya'i Un. Iya. Sya'i U. Sya'i Un. Sya'i Un. Tuhurun. Juga ya? Apa ciri isimnya Uma? Demah Tanwin Iya di akhir Tanwin Di akhir katanya Ini juga di akhir Tanwin Terus ada lagi gak Isim Gak ada ya Gak ada Gak ada ya Bukan menunjukkan Pemilikannya itu ya Bukan Oh bukan Iya berarti cuman itu saja Iya Baru kalau Mirifida Mirifida Ada Iya Isinya tadi dikatakan ada tiga Betul apa salah Isim 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 Tiga di awalnya saya betul kalau kalau fiil mudori-nya ada enggak? fiil fiil mudori-nya ada enggak? 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 Betul salah? Ya betul Betul Ada isim lagi? Itu kan yang Alma-U Dan Tohurun Alma-A Syai'un Kalau kemarin Umida ini sudah belajar Duru seluruh Mestinya lebih jeli lagi Coba diperhatikan lagi Kira-kira isimnya betul ada tiga Atau ada empat Kalau Yuna Jisuhu ini Bukan Yuh ini beda sama Ya ya Sama Yang kayak Fiil Mudori Iya Ini Fiil Mudori Tapi karena ada Yang Hunya ini apa Nah ini termasuk apa? Domir Iya domir itu termasuk apa? Domir itu termasuk Isim Isim Iya Isim domir Domir itu termasuk isim Jadi disini isimnya itu Tiga Tapi ada empat Yang keempatnya adalah Kata Hu Hu disini Awalnya adalah Hua Karena dia Bersandar ya Maka menjadi Nah disini termasuk isim Tapi isim Domir Ya Yang kemarin Wahumahum Sampai Nahnu Nah itu Hu disini adalah Isim domir Sedangkan Yuna Jisuhu Ini adalah Fiil Mudori Najasa Najasa Yuna Jisuh Nah ini Fiil Madinya adalah Najasa Nah ini adalah Yu ini Adalah Huruf Mudoro Jadi bisa Yu bisa Ya Tergantung Nanti Tasrifannya Jadi kalau melihat Ada huruf Ya di depan Suatu kata Maka sudah Dipastikan itu Adalah Fiil Mudori Seperti itu Cuma Ya saja Iya Ada Yu Nanti ada Beberapa Tasrifan ya Kalau Kita belajar Tasrif itu ya Memang harus ada Waktu tersendiri Ada Nanti Fiil Mudjarot Kemudian Rubai Mudjarot Nah kayak gitu Jadi kesimpulannya Di ayat yang ketiga ini Kita dapatin Disini ada Dua huruf Yakni Inna dan La Kemudian ada Empat isim Yang pertama adalah Al-Ma'a Tohurun Kemudian Ada H Sini ya Hu Ini termasuk isim juga Namanya isim Tomir Kemudian Sya'i'un Nah memang Kalau yang kita pelajari Yang barusan Itu ciri-cirinya Baru kita melihat Ciri-ciri dari isim Isim Nakiroh Sya'i'un Nakiroh Tohurun Nakiroh Ma'an Ya Kalau kita ilamkan Aliflamnya Atau Ma'un Itu juga termasuk Isim Nakiroh Nah seperti itu Nah ini Adalah Domir Atau Domair Kata ganti Yang Harus kita Hafalkan Ya Yang harus kita Hafalkan Ada 14 Mudah insya'Allah Menghafalkan ini ya Nah ini Domir-domir ini Ini wajib Untuk Dihafalkan Karena Di pelajaran Apapun Nanti kan kita bawa Domir-domir ini Ya Kalau Kata ganti Atau domir Orang ketiga Ya Orang ketiga itu Berarti Orang yang tidak ada Di hadapan kita Yang sedang kita Bicarakan Nah itu ada 6 Yang sama Itu adalah Mereka berdua Yang sama Antara Mu'anas Antara laki-laki Dan perempuan Sama Huma 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 Nah ini sama ya Kata ganti Orang ketiga Domir Go'ib Yang sedang kita Bicarakan Kemudian Kalau untuk Kata ganti Orang kedua Mukhotop Adalah lawan Bicara kita Anta Lawannya anti Anta untuk laki-laki Anti untuk perempuan Antuma Itu bisa digunakan Untuk laki-laki Dan juga bisa digunakan Untuk perempuan Antum Untuk jama' laki-laki Lebih dari dua Perempuan Untuk perempuannya Antuna Kalian Lebih dari dua Nah kalau untuk Kata ganti Orang pertama Mutakalim Mutakalim itu yang Sedang berbicara Itu ada dua Ana Dan Nahnu Saya Dan kami Tadi yang belum Ana tanya Itu Umi Dari Umi Endro Umi Anis Umi Yuyun Sebentar kita Buka Sebentar ya Umahat yang mau bertanya Nanti Sebentar lagi Kita selesakan Sini Kita Ke surat Iya Berikutnya kita Ke yang Endro ya Iya Umah Endro Silahkan dibuka mic-nya Iya Umah Umah Endro Iya Ini saja Iya 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 Ayat pertama Disini ada kata Kul ya Ayuhal Kafirun Adakah isim Isim Di kalimat ini Atau di ayat ini Kul Kul ya Kul ya Ayuhal Kafirun Kul kata kerja Kul kata kerja Iya Iya Eh Ya Allah Sibindar I Adakah Kul kata kerja Kul kata kerja Terima kasih telah menonton 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 Tadi tidak Halil soal Alhamdulillah Insya Allah Kita kita Pakai Karena kalau keluar Tadi Kalau bisa Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Tadi Tadi